Oke, edisi Tenean naik-naikan Sudah berjalan dengan normal Oke, tak turun lagi teman-teman Ini teman-teman, tadi pecah Kena angin, sudah 10 bulan ya Sudah mulai mengeras Ini yang baru Oke, ini adaptornya ya Baru saya lepas dari tiang Ini yang bermasalah Ini basah Kena air hujan Oke, saya mau membongkarnya Dan mulai pengecekan ya Dan boxnya tadi pecah Box 3-gen ya Nah, ini Tadi hujan angin teman-teman Sekarang sudah reda Mengakibatkan Modem wifi saya Kemasukan air ya Tadi ini basah Dan sudah saya blower Oke, kita cari tahu penyebabnya Oke, kita cek untuk VCC-nya Kita nyalakan Adapternya Oke Adapternya sudah menyala LED-nya sudah menyala ya Kita langsung ke Pengecekan Pin VCC-nya kita ukur dulu Ini Macet semua ya Yang satu RT ini Macet semua teman-teman Karena yang bermasalah Ada dua anten ini Sebelah timur Yang sebelah barat Masih normal Tidak kena hujan Tadi boxnya hancur teman-teman Kena angin Mungkin sudah efek Kepanasan Sudah sekitar 8 bulan ya Nah, tegangannya masuk Coba perhatikan Biasanya saya boxnya itu pakai trigen Trigen itu tipis ya Tadi pecah Dalam 10 bulan Sudah mengeras Kena panas Saya ukur Oke VCC-nya masuk ya Ini 12V VCC-nya Oke Masuk Tapi kalau Switch-nya ini Di-on-kan Tegangannya langsung turun Seperti ada yang short Saya coba Untuk Menyalakannya Itu ya Saya coba Switch-nya Yang on-off Saya nyalakan Nah, langsung turun ya Nah, naik lagi Dan saat turun LED indikatornya Juga padang Ini Saya coba Hidupkan Kita langsung padam ya Kedip-edip Nah, ini ya Berarti ada yang short ini Oke Untuk kasus seperti ini Kita cek Untuk jalur VCC-nya ya Sepertinya Ini ada yang short Arahkan ke skala 1K Untuk mengecek Yang bagian short-short Kita cek untuk Views-viewsnya Dan kapasitor SMD Mengecek kapasitor SMD Kita ke X1 Oke, tidak short Kita pindah yang lainnya Tidak short Kita cek kapasitor Kasus SMD-nya ya Disini Tidak ditemukan Kapasitor yang short Kita pindah lagi Ke dioda ya Barangkali ada dioda yang short Disini ada dioda Yang dekat dengan Ilko Ilko VCC Nah, ini ya Ditemukan dioda yang short Ini Dioda satu jalur Dengan ilko ya Ilko 25V 200 2200 mikro Ini VCC-nya ya Dioda ini short Saya ukur lagi Saya ukur lagi ya Nah, itu short Jarum afu-nya ke 0 Oke, saya coba buka dulu Langsung saya ganti Kita lepas Apakah melepasnya nanti langsung Apakah short lagi ya Setelah dilepas Melepasnya Melepasnya Pake bantuan timah Oke, kita lepas Agak gelap Soalnya mendung ya Habis hujan Oke, kita cek lagi Kita cek lagi Diodanya Nah, ini short ya Jarumnya ke 0 Kita langsung ganti aja Dengan dioda Bebas ya Dioda apa aja Buna-buna berhasil Oke, kita coba Pake MBR ya Ini Soalnya short ini Nanti ketemu Biang keroknya yang short Bagian mana yang short Bagian mana yang short Nanti terbakar teman-teman ya Menggunakan MBR Ini MBR alternatif Murah meriah Cuma pake 3 Baterai ya Jadi Bagian mana yang short Nanti bakalan Gosong Jadi intinya Kerusakan itu Kalau matot Dan ditemukan yang short Seperti di video Di depannya Kalau ininya Dinyalakan Dan tegangannya Ngedrop Dan kalau di offkan Tegangannya hadir Itu ada yang short Kita pake ini aja ya Kita langsung Jumper disini Di VCC nya ya Ini Plus ini main Kita jumper Dan nanti kita nyalakan Nanti bagian mana yang Gosong ya Keluar asap Oke Simak tutorialnya Sampai habis Ternyata ini yang gosong Teman-teman Sudah ketahuan Ini cara MPR ya Seperti ini Ternyata ini gosong Barusan Keluar asap Ini TR ini ya Mudah-mudahan Di kamera Kelihatan tadi Videonya ya Ini yang gosong Saya coba aja Untuk melepasnya Ini pecah Flur Tak kelihatan ya Saya lepas aja Apakah mau menyala Nanti Sikaran bisa tuh hilang ya PR nya hilang jatuh pokoknya yang disini tapi yang gosong oke mau saya coba nyalakan pakai adaptor apakah bisa nyala atau enggak dan menyala teman-teman akhirnya berhasil menyala kembali ya dengan bantuan MBR murah-murah nah ini penghancur shot murah-murah ini ya oke semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi modem shot atau mati total atau PSU juga bisa pakai MBR ini lampunya sudah menyala ini saya coba matiin nah menyala ya sudah menyala semua oke semoga bermanfaat buat teman-teman cara mengatasi modem atau barang elektronik mati total dan ditemukan ada yang shot kita pakai MBR aja ya oke semoga bermanfaat dan selamat sore sampai jumpa di video selanjutnya oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya